Ada yang namanya di sini nih, Kampung Teluk Kuantan. Oh, ada Kampung Teluk Kuantan. Itu semua orang Teluk Kuantan. Oh, orang Teluk Kuantan. Oh, gitu. Orang Basra. Di dalam Kampung Bungi sini ada Kampung Teluk Kuantan, ada juga? Ada, di atas itu namanya, orang Teluk Kuantan. Oh, itu rata-rata orang Teluk Kuantan semua. Oh, orang Teluk Kuantan lah. Dari Pekan Bahu itu namanya Bengkinang. Simpong Bengkinang. Kalau batas di sini, Kampung Bugis. Kalau batas di sana, tempat saya tinggal, Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kalau di atas SMP sana, kantor camat sana, Kampung Talo. Talo? Ah, orang-orang Talo di sana tinggalnya. Oh, gitu. Jadi dalam Kampung Bugis ini ada beberapa kampung juga ya, Pak? Kampung Talo, Kampung Melayu, Kampung Bugis. Banyak kampung. Kampung Bugis, batasnya di situ ya. Sampai di sana. Itu Kampung Bugis namanya. Oh, gitu. Di sana Kampung Melayu, Kampung Talo. Kalau batasnya, Kampung Talo namanya. Eh, Kampung Melayu. Oh, kirain saya Kampung Bugis ini. Cuma pusatnya Kampung Bugis. Nama satunya. Nama satunya semua Kampung Bugis. Tapi terdiri dari beberapa kampung. Tapi kalau sudah masuk di kampung itu, sudah disebut. Oh, ini Kampung Melayu. Oh, ini Kampung Talo. Jadi kalau orang cari misalnya Kampung Bugis. Di Kampung Bugis ada Kampung Talo. Ada. Oh, itu orangnya orang-orang Talo semua ya, Pak? Oh, orang-orang Talo lah. Orang-orang berkembara Udana. Assalamualaikum. Apa kabar saudara dan saudari di sana? Video Caca Mendi TV sekarang nih, Caca nak ajak kalian jalan-jalan ke Kampung Bugis yang ada di Tanjung Pinang. Dan sedikit menceritakan asal-muasal lahirnya Kampung Bugis di Tanjung Pinang dari salah satu sumber yang Caca dapatkan. Jarak tempoh dari rumah Caca ke Kampung Bugis ini taklah jauh. Dekat aja lah. Di sini kita akan lewat jembatan yang tiangnya ada siput gonggong. Nampak tak kalian siput gonggong kat atas tiang tuh? Dan juga kat jembatan ini pun ada juga pakcik-pakcik yang mancing tau. Kalau kalian tanya mancing ikan apa ya? Yang Caca tahu, ikan seriding. Haa, kalian tahu tak ikan seriding? Kalau tak tahu, tak apalah. Kalian tengok tak tuh di depan ada nampak gunung? Haa, itulah gunung bentan. Cantik kan? Cantik tak? Cantik tak? Ya cantik lah. Alhamdulillah sampai juga kita di depan pintu gerbang Kampung Bugis nih. Nak masuk tak nih? Ya masuk lah Caca, takkan dah sampai sini kita tak masuk. Kan kau dah bilang tadi nak cerita asal-mu asal Kampung Bugis nih. Haa, yaudahlah apa lagi? Ceritakan lah. Kononnya, asal usul pemberian nama Kampung Bugis adalah bermula ketika zaman dahulu para masyarakat Bugis datang ke Tanah Melayu membantu orang-orang Melayu berperang melawan musuh Raja Melayu dan penjajah Belanda pada saat itu. Sehingga untuk mengenang jasa dan pengorbanan orang-orang Bugis, Raja memberikan sebuah kampung kepada orang-orang Bugis sehingga kampung itu dinamakan Kampung Bugis. Masyarakat Bugis pada saat itu sangat cepat berbaur dengan orang-orang Melayu sehingga mereka fasih dalam berbahasa logat Melayu. Tak hanya soal bahasa, mereka juga menyatu dengan adat istiadat dan budaya Melayu. Sehingga pada saat ini sangat sulit membedakan orang-orang Melayu dengan orang Bugis di Kampung Bugis tersebut. Ini Pak dengan Bapak siapa nih Pak? Sapri Adi. Pak Sapri Adi. Ini dengan Bapak? Pak Budi ya? Pak Budi. Pak Budi ini asli orang Melayu mana Pak? Melayu mana? Melayu apa Melayu Minangkabau mana? Oh Minangkabau, Sumatera Barat ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak saya? Saya asli Tanjung Pinang, tapi orang tua di Kampung Bugis. Jadi dari kecilnya di sini lah. Kecilnya sampai umur 50 sekarang di sini lah. Jadi asli penduduk Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Dari berapa rumah Pak? Dari awal Bapak Pina sini dari berapa rumah? Umur 2 tahun. 2 tahun dengan penduduk baru 30 rumah ya Pak ya? 30 rumah aja. Dengan sekarang, dengan penduduknya udah? Udah 6 ribu lebih. Udah 6 ribu lebih ya? 6 ribu. Masya Allah. Berarti 6 ribu kakak. 6 ribu kakak ya? 6 ribu kakak ya? Itu kakak aja tuh. Kalau netong, satu kakak, empat orangnya udah berapa. Jadi Pak, di Kampung Bugis ini banyak keturunan orang Melayu dari Bugis ya Pak ya? Bugis dengan Melayu. Kalau zaman dulu Bugis sama Melayu. Baru timbulnya suku-suku yang lain, Banjar, Teluk Kuantan disini banyak juga. Oh Teluk Kuantan juga ada? Ya. Oh Pak Kemparu kan Teluk Kuantan. Bengkinang. Banyak orang sini campur sampai macam Teluk Kuantan tuh. Ada yang namanya disini ini Kampung Teluk Kuantan. Oh ada Kampung Teluk Kuantan? Itu, itu semua kan? Orang Teluk Kuantan? Oh orang Teluk Kuantan. Oh gitu. Orang basal. Di dalam Kampung Bugis ini ada? Ada yang apa itu? Kampung Teluk Kuantan, ada juga? Ada, di atas itu namanya orang Teluk Kuantan. Oh itu rata-rata orang Teluk Kuantan semua? Oh orang Teluk Kuantan lah. Dari pekan baru itu namanya Bengkinang. Simpong Bengkinang. Kalau batas di sini Kampung Bugis. Kalau batas di sana tempat saya tinggal Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kalau di atas SMP sana, kantor camat sana, Kampung Talo. Talo? Ah orang-orang Talo di sana tinggalnya. Oh gitu. Jadi dalam Kampung Bugis ini ada beberapa kampung juga ya Pak ya? Kampung Talo, Kampung Melayu, Kampung Bugis. Banyak kampung. Kampung Bugis batasnya di situ ya. Sampai di sana. Itu Kampung Bugis namanya. Oh gitu. Di sana Kampung Melayu, Kampung Talo. Bagi-bagi pasalnya Kampung Talo namanya. Eh, Kampung Melayu. Oh, kirain saya Kampung Bugis ini. Cuma, cuma, cuma pusatnya Kampung Bugis. Nama satunya. Nama satunya semua Kampung Bugis. Tapi terdiri dari beberapa kampung. Tapi kalau sudah masuk kampung itu, sudah disebut. Oh ini Kampung Melayu. Oh ini Kampung Talo. Jadi kalau yang cari misalnya Kampung Bugis. Di Kampung Bugis ada Kampung Talo. Ada. Oh itu orangnya orang-orang Talo semua ya Pak ya. Orang-orang Talo lah. Orang-orang berkembara udara. Kalau Bapak termasuk Kampung mana? Dari Minangkabau. Kampung Bugis ini saya termasuk kota lah. Kampung-kota nih. Oh ini lah. Pusat dia lagi kota nih. Saya tiba di rumah belakang ini. Oh iya iya iya. Kalau zaman dulu dibilang lurah itu penghulu. Penghulu kampung. Nah disini adalah rumahnya. Tapi rumah panggung. Mana dulu yang ini Pak? Ini sekarang sudah dibatukan. Dulu rumah panggung. Oh rumah panggung ya. Lalu panggung siapanya. Pemulunya. Sekarang masih? Masih Pak sekarang? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Anak-anaknya pun udah tinggal di Pinang. Ini pun disiawakan orang lain ya. Oh gitu. Jadi tanah-tanah pusakanya banyak. Disini ada makam-makam tua juga Pak ya? Ada. Berakam juga. Makam-makam yang lama-lama. Ada juga yang datang mengunjung. Dari daerah mana? Dari daerah-daerah yang orang ingin tahu. Yang asal-asal raja-raja dulu. Dari daing-daing. Tapi sebetulnya ini dasarnya itu dari penyengat. Sampai ke kampung awak. Sungai Carang. Sungai Ladi, Sungai Carang. Tapi kecitu itu jalannya. Kalau kata orang lah. Kalau sudah mau menggir, kan dia jalan. Tidak sampai di Penyengat itu belum sampai ke Tanjung Pinang. Maka tadi Caca bilang kalau lewat laut, ini dekat semua ya Pak ya? Tapi karena lewat darat jadi mutar semuanya. Paling-paling kalau pakai botnya kan 10 menit aja tak sampai. Tidak sampai di Lantar. Iya, iya, iya. Tidak sampai di Lantar 2 kan. Lantar 2. Oh gitu. Kalau pendatang-pendatang yang dari mana-mana gitu, kalau datang ke Tanjung Pinang ini kalau tidak sampai di Penyengat, itu belum sampai ke Tanjung Pinang. Dengar-dengar emang kayak gitu ya Pak ya? Iya, harus sampai dijak di Tanah Penyengat. Tanah Kerajaan di situ. Jadi, baru sah dijaknya Tanjung Pinang. Terus ini Pak, apa? Aduh, tadi mau ngomong apa ya? Apa ya tadi ya? Eh, lupa loh. Lupa, betul, betul. Lupa. Yang penting yang ada-ada, kami ceritakan zaman-zaman dulu. Oh iya, ini. Maksudnya kalau misalkan pengunjung-pengunjung dari Malaysia, Singapura gitu, ada nggak mereka yang ziarah ke makam-makam sini? Ada, Pak? Ada lah. Ada ya? Ada. Suka mereka-mereka itu. Apalagi tempat daerah Jina, Senggarang kan? Oh, Senggarang? Nah, Senggarang itu kan, Kelenteng. Oh, Kelenteng itu ya. Kalau dari Masa-Masa itu sukanya di sana. Kalau? Ke pariwisata. Kalau orang Melayu, kebanyakan di Penyengat lah. Kalau Melayu-Melancia ada. Karena kerajaan kita di sana kan dulu kan? Kalau orang Jina, Singapura, kayak Jina Melancia banyak Kelenteng juga. Ah, Kelenteng. Di Singarang kan? Semenjak Corona kemarin, jadi macet total orang-orang itu masuk, keluar masuk. Ini kalau dulu lah paling rame. Iya, iya, iya. Itu Kelenteng, kalau saya jual, 200 tahun. Ah, Kelenteng itu? 200 tahun umurnya, Pak? Oh, 200 tahun. 3 tahun ya, 3 malam buat acara. Diundang arti-artis dari Ibu Kota, Jakarta, Singapura, Rumah Sia. Oh, gitu. Daewon. Iya, iya, iya. Oke lah, Pak. Saya mau ke planter dulu ya, Pak ya. Mau lihat-lihat dulu nanti. Kita monggong-monggong lagi. Ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. 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 Kampung Punggis Banyak penduduknya Caca tak dapat nak ajak korang Untuk keliling jalan ke rumah penduduk Karena hari nak hujan Di Tanjung Pinang ni sekarang lagi musim hujan Dan teruknya lagi hujan tuh hujan lokal Di depan panas di belakang hujan Hah ngerti tak korang Bisa basah kuyup nanti Caca Sekarang Caca udah di jalan pulang Terima kasih banyak untuk saudari dan saudari Caca Yang jauh di mata dekat di hati Yang sudah sudi nonton video Caca ni Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Nah dan kalau misalkan kalian sudi juga Boleh lah kalian share video Caca ni Dekat kawan-kawan kalian Ya kan bercaca tambah semangat lagi Bikin videonya Kira-kira Nanti Caca bikin video apa lagi ya Rahasia lah Nanti tak surprise Nah kalian tunggu aja lah ya Di Caca Maini TV ini Kira-kira Caca mau bikin video apa lagi Nah sampai ketemu di video Caca Maini TV selanjutnya Enjoy Bye 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 Terima kasih.